Komodo Komodo merupakan spesies terbesar dari familia Faranidae, sekaligus kadal terbesar di dunia, dengan rata-rata panjang 2-3 meter dan beratnya bisa mencapai 100 kg. Komodo merupakan pemangsa puncak di habitatnya karena sejauh ini tidak diketahui adanya hewan karnifora besar lain selain biawak ini di sebarang geografisnya. Tubuhnya yang besar dan reputasinya yang mengerikan membuat mereka menjadi salah satu hewan paling terkenal di dunia. Sekarang, habitat Komodo yang sesungguhnya telah menyusut akibat aktivitas manusia, sehingga lembaga IUCN memasukkan Komodo sebagai spesies yang rentan terhadap kepunahan. Biawak Komodo telah ditetapkan sebagai hewan yang dilindungi oleh pemerintah Indonesia dan habitatnya dijadikan taman nasional, yaitu Taman Nasional Komodo, yang tujuannya didirikan untuk melindungi mereka. Komodo liar dewasa biasanya memiliki berat sekitar 70 kg, tetapi Komodo yang dipelihara di penangkaran seringkali memiliki bobot yang lebih berat. Spesimen liar terbesar yang pernah ditemukan panjangnya mencapai 3,13 meter dengan berat sekitar 166 kg, termasuk berat makanan yang belum dicerna di dalam perutnya. Komodo memiliki ekor yang sama panjang dengan tubuhnya. Meskipun Komodo tercatat sebagai kadal terbesar di dunia, namun bukan spesies yang terpanjang. Reputasi panjang tubuh tidak termasuk berat badan, dipegang oleh Biawak Papua, Varanus Salvadori. Komodo jantan lebih besar daripada Komodo betina, dengan warna kulit dari abu-abu gelap sampai merah batu bata, sementara Komodo betina biasanya berwarna hijau kecoklatan dan memiliki bercak kecil kuning pada temborokannya. Komodo muda lebih bervariasi warnanya, dengan warna kuning, hijau dan putih dengan latar belakang hitam. Di dalam mulut Komodo dewasa, terdapat sekitar 60 buah gigi yang bergerigi tajam sepanjang sekitar 2,5 cm, yang sering terlepas atau ditanggalkan. Komodo memiliki lidah yang panjang, berwarna kuning kecoklatan dan bercabang. Air liur Komodo merupakan salah satu hal yang sering dibicarakan banyak orang karena kebanyakan orang menganggapnya beracun seperti bisa ular atau kadal beracun, bahkan dianggap tidak ada obatnya, baik untuk mencegah maupun menetralkan racun tersebut. Walau begitu, hal ini menjadi perdebatan panjang di antara para ahli hewan di dunia. Komodo mampu melihat hingga sejauh 300 meter, namun karena retinanya hanya memiliki sel kerucut, hewan ini tidak dapat melihat dengan baik di kegelapan malam. Komodo mampu membedakan warna namun tidak begitu mampu membedakan objek yang tak bergerak. Komodo tidak memiliki indera pendengaran, walaupun memiliki lubang telinga. Komodo menggunakan lidahnya untuk mencium bau mangsanya seperti halnya sebagian besar sekua mata. Lidah Komodo menangkap partikel bau di udara lalu menaruhnya ke organ di langit-langit mulutnya yang disebut organ Jakobson yang berfungsi untuk menganalisis tanda-tanda dari bau tersebut. Dengan bantuan angin dan kebiasaannya menolehkan kepalanya ke kanan dan ke kiri ketika berjalan, Komodo dapat mendeteksi keberadaan daging bangkai sejauh 4 sampai 9,5 km. Lubang hidung Komodo hanya berfungsi untuk bernafas dan bukan mencium bau karena Komodo tidak memiliki selaput penerima bau di hidungnya. Komodo juga tidak memiliki organ perasa di lidahnya, hanya ada sedikit ujung-ujung saraf perasa di tenggorokan dalam. Komodo sempat dianggap tuli ketika penelitian mendapatkan bahwa bisikan, suara yang meningkat dan teriakan ternyata tidak memengaruhi Komodo tersebut. Hal ini kemudian terbantahkan ketika karyawan kebun binatang London ZSL, ZSL, Johan Proctor melatih biawak Komodo untuk keluar makan dengan suaranya, bahkan juga ketika ia tidak terlihat oleh si biawak. Komodo liar hanya terdapat dan hanya bisa ditemukan di Indonesia di Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Pulau Komodo, Rinca dan beberapa pulau kecil di sekitarnya serta di pesisir barat Pulau Flores. Habitat Komodo adalah badan rumput terbuka, sabana, dan hutan belukar, terkadang juga di pesisir pantai. Komodo beraktifitas pada siang hingga sore hari, tetapi tetap berteduh ketika suhu udara sangat panas. Komodo adalah binatang yang penyendiri dan hanya berkumpul bersama pada saat makan atau berkembang biak. Biawak ini dapat berlari cepat hingga 20 km per jam pada jarak yang pendek. Komodo juga pandai berenang dan mampu menyelam sedalam 4,5 meter serta pandai memanjat pohon menggunakan cakar mereka yang kuat. Untuk menangkap mangsa yang berada di luar jangkauannya, Komodo dapat berdiri dengan kaki belakangnya dan menggunakan ekornya sebagai penunjang. Seiring bertambahnya umur dan ukuran badan, Komodo lebih sering menggunakan cakarnya sebagai senjata, karena ukuran tubuh yang besar menyulitkannya memanjat pohon. Untuk tempat berlindung, Komodo mampu menggali lubang selebar 1-3 meter dengan tungkai depan dan cakarnya yang kuat. Karena ukuran tubuhnya dan kebiasaan tidur di dalam lubang, Komodo dapat menjaga panas tubuhnya selama malam hari dan mengurangi waktu berjemur pada pagi hari selanjutnya. Terima kasih telah menonton! selamat menonton! selamat menonton!